Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra dari Nunas Foodworking. Kita unboxing Power Tools lagi. Oke, kali ini saya akan unboxing sebuah jigsaw dari Crisbow. Jigsaw 65mm. Tipenya adalah KW 0700999. Jigsaw ini saya beli di S Hardware seharga Rp 480.000. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan. Untuk kemasan produknya, hanya dus berwarna seperti ini saja ya. Di sini ada beberapa keterangan. Jigsaw 65mm, KW 0700999. Itu adalah tipenya. Lalu ada keterangan untuk fitur di sini. Kalau mau dibaca, silakan di-post saja ya. Lalu ada spesifikasi. Di sini. Dan di sini ada paket pembelian atau bonusnya. Lalu untuk di sampingnya, di sini spesifikasi juga. Lalu di sini juga sama. Oke, langsung saja kita buka ya. Yang pertama kita dapatkan di paket pembelian adalah Mata Jigsaw Tiseng. Ini berwarna biru ya untuk mata jiksaunya. Nanti kita akan uji bagaimana kualitasnya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Ya, ini untuk kayu ya. Lalu berikutnya ada buku panduan di sini, yang sudah berbahasa Indonesia. Jadi kalau mau dibaca-baca, silakan. Dan di sini sudah ada kartu garansinya ya, teman-teman ya. Kartu garansinya itu saya lupa taruh di mana, tapi ada. Dia dapat garansi 6 bulan. Kalau terjadi kerusakan, tinggal dibawa saja ke S-Hardware atau ke Crisbo ya. Lalu berikutnya kita mendapatkan Parallel Guide. Ini bahannya dari besi, untuk ketebalannya kurang lebih 2,5 mm. Dan lumayan bagus untuk Parallel Guide-nya ini. Lalu kita juga dapat extension, yang untuk disambungkan ke vacuum cleaner. Ini dari bahan plastik dan lumayan tebal. Dan berikutnya menu utama kita, unit jigsaw-nya. Singkirin dulu biar lebih enak. Untuk unit jigsaw-nya ini dari bentuknya sendiri sih, ini belum ada yang menyamai ya. Lebih tepatnya saya belum menemukan bentuk yang sama. Kalau kalian sudah pernah ketemu yang bentuk seperti ini, silakan aja dituliskan di kolom komentar. Untuk material bahan plastik yang digunakan juga ini lumayan bagus ya. Tidak terkesan plastik yang murahan. Lalu untuk finishing-nya juga rapi, jadi enak dilihat ya. Tidak ada plastik yang melebar-lebar kemana-mana. Untuk plastiknya ini terkesan solid ya. Lalu untuk plat base-nya ini dari bahan besi. Besi yang ditekuk untuk ketebalannya kurang lebih 2,5 mm. Untuk plat base-nya ini kokoh ya, tidak goyang-goyang dia. Lalu untuk kabelnya ini juga lumayan bagus ya untuk build quality-nya. Dan untuk stackernya juga bagus. Untuk harga segini, overall build quality-nya mantap. Untuk fitur seperti biasa, kita urut dari atas ke bawah. Yang pertama di sini ada variable speed dari nomor 1 sampai dengan nomor 6 ya. Dan ini untuk perpindahan speed-nya juga sangat smooth ya. Enak sekali ini. Berikutnya ada laser di sini. Ini tombolnya. Untuk lasernya ada di bawah sini ya. Nanti kita akan lihat seberapa presisi untuk lasernya ini. Lalu berikutnya di sini ada trigger lock. Bukan safety lock ya, ini trigger lock. Seperti biasa mekanismenya, kalau mau dikunci tinggal ditekan saja. Locknya seperti ini. Dan kalau mau dilepas, tinggal tekan trigger-nya. Lalu berikutnya di sini ada ventilasi udara yang lumayan besar dan banyak ya. Jadi ini pembuangan panasnya bisa maksimal. Lalu berikutnya ada fitur pendulung dari 0 sampai dengan 3. Dan berikutnya di sini ada lubang untuk extension yang bisa disambungkan ke vacuum cleaner. Tinggal dipasang seperti ini aja ya. Lalu tinggal colokin ke vacuum cleaner. Lalu berikutnya di sini ada tempat untuk meletakkan kunci L. Dan di sini ada Mika sebagai blade cover. Untuk melindungi pisaunya ya. Dan berikutnya di sini sudah quick release ya. Untuk pemasangan dan melepas pisau sudah quick release. Tinggal ditarik seperti ini aja. Berikutnya di sini ada tempat untuk meletakkan parallel guide. Dan juga bisa motong miring ya. Tinggal disesuaikan saja sudut kemiringannya. Ini maksimalnya di 45 derajat. Jadi untuk fitur sangat-sangat lengkap ya. Sebelum kita uji V-formanya kita lihat dulu konsumsi daya listriknya. Di sini saya akan langsung menggunakan speed yang paling cepat ya nomor 6. Kita lihat berapa maksimalnya. Untuk start awalnya itu di hampir 500 ya. 490 Watt dan idle-nya di 400 Watt. Dan bisa dilihat di sini untuk getarannya. Lumayan ya getarannya ya. Ini saya pakai speed yang nomor 6. Lihat nih getarannya. Lumayan terasa teman-teman. Dan untuk tingkat kebisingan saya rasa ini standar. Oh iya bagi kalian yang belum tahu bagaimana cara pasang pisaunya yang quick release. Ini gampang ya. Sangat-sangat gampang teman-teman. Tinggal ditarik seperti ini. Tarik. Lalu tinggal dimasukin pisaunya. Ditekan sampai dalam. Lalu dilepas. Pastikan ya. Sudah mengikat atau belum. Tinggal ditarik-tarik saja. Gampang ya. Di uji coba pertama ini saya akan coba lihat bagaimana tenaganya ya. Saya menggunakan balok mahoni. Ketebalannya ini 60 mm atau 6 cm. Di sini saya menggunakan mata jigsaw yang seperti ini. Ini untuk potongannya halus ya. Kita lihat bagaimana tenaga dari jigsaw ini. Terima kasih telah menonton. Untuk tenaganya ini tergolong mantap. Berikutnya kita akan uji tingkat kestabilannya. Di sini saya ada triplek dengan ketebalan 1,5 cm atau 15 mm. Saya akan mengikuti garis yang telah saya buat ini ya. Kalau jigsaw ini tidak stabil, maka saya akan sulit untuk mengikuti garis yang telah saya buat. Oke, kita lihat bagaimana veformanya. Saya lupa mematikan fitur pendulumnya ini ya. Terima kasih telah menonton. Untuk getarannya sih terasa ya, tetapi masih bisa di handle. Saya masih bisa motong lurus. Dan untuk pisaunya lumayan presisi ya. Dia pas di tengah. Berikutnya saya akan mencoba motong miring ya. 45 derajat. Medianya adalah papan kayu mahoni. Ketebalannya 2 cm. Terima kasih. Untuk motong miring 45 derajat, getarannya ini udah nggak nyaman lagi ya. Udah nggak enak di tangan, tetapi ya masih bisa di handle. Dan untuk hasil potongannya ini saya katakan lumayan presisi. Ini masih bisa siku. Berikutnya kita akan coba potong pola atau potong meliuk-liuk ya. Di sini saya menggunakan triplex 1,5 cm. Dan saya menggunakan mata jigsaw untuk pola. Terima kasih. Terima kasih. Untuk motong pola di triplex gampang ya. Sangat gampang dikendalikan. Mungkin beda ya kalau kita motong polanya di kayu. Ini gampang nih. Bisa bentuk onta seperti ini. Untuk tes berikutnya saya akan coba motong logam. Ini besi holubah jaringan. Kita akan menggunakan mata potong logam ya. Kalau sekedar hanya holubah jaringan sangat-sangat gampang ya. Tidak ada kendala. Oh iya setelah saya gunakan tadi fitur lasernya ini akuratnya hanya sekitar 4 cm ke depan ya. Jadi itu kalau kita hitung dari titik dari plat basenya ini ya. Jaraknya sekitar 4 cm. Dan kalau lebih panjang dari itu garisnya sudah tidak lurus lagi. Sudah melenceng ya. Oke itu tadi ya sudah disaksikan bersama-sama ulasan singkat saya mengenai jigsaw dari Crisbo ini. Kurang lebih hasilnya seperti itu. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana feels-nya atau pengalaman saya menggunakan jigsaw ini tadi. Jadi ini murni opini pribadi. Kalau ada pandangan yang berbeda tidak jadi masalah. Silahkan saja dituliskan di kolom komentar. Yang pertama dari sisi build quality. Harganya 470 ribu rupiah. Dengan build quality seperti ini saya tidak ada komplain ya. Ini bagus untuk build quality-nya. Lalu dari sisi fitur juga saya tidak ada komplain ya. Dengan harga 470 ribu ini sudah sangat-sangat lengkap untuk fitur-fiturnya. Tetapi ada catatan sedikit untuk lasernya ya. Kurang presisi. Untuk selebihnya ini sudah sangat oke untuk fiturnya. Lalu untuk Vforma saya ada komplain sedikit ya. Yaitu di getarannya. Ini getarannya sangat terasa sekali ya di tangan kita. Tetapi untuk harga 400 ribuan dengan getaran seperti ini saya rasa sih wajar ya. Masih bisa di handle untuk getarannya. Dan kalau saya bandingkan dengan HNL yang kemarin saya bahas. Ini getarannya nggak seberapa. HNL kemarin tuh lebih kenceng lagi. Dan menurut saya untuk harga 400 ribuan. Jigsaw ini termasuk recommended. Dia sudah dapat garansi 6 bulan. Dan gampang untuk ngeklaim garansinya. Tinggal bawa aja ke S-Hardware atau ke Crisbo. Tetapi kalau kalian tanya bagaimana pelayanan after sales-nya bagus atau tidak. Saya nggak tahu ya. Saya terus terang nggak tahu. Saya belum pernah ngeklaim garansi di Crisbo sebelumnya. Oke ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan seperti biasa dituliskan di kolom komentar. Tapi ingat ya pertanyaan yang belum saya jelaskan. Kalau saya sudah jelaskan saya nggak akan jawab lagi. Kalau kalian mau kasih kritik dan saran juga boleh. Jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.